Assalamualaikum Hai teman-teman semua Hari ini di Dapur Lezat Kak Kaisal Akan membuat cake coklat Yang super nyoklat dan hasilnya Lembut banget teman-teman Ini hanya menggunakan 1 butir telur Kemudian tanpa SB, tanpa mixer ya teman-teman Jadi cara buatnya itu gampang sekali Cuma diaduk-aduk pakai tangan Jadi deh cake coklat Yang super enak Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Resepnya, simak videonya Sampai dengan selesai Jangan lupa subscribe ya teman-teman Lanjut ke bahan-bahannya Disini aku punya 50 gram coklat batang Yang udah kita iris-iris Karena kita mau lelehkan Kemudian aku pakai 2 sendok makan Coklat bubuk Mereknya sesuai selera ya teman-teman Kemudian kita tambahkan gula pasir Ini sebenarnya manisnya sesuai selera Jadi disini aku tambahkan Sekitaran 5 sendok makan Kemudian kita tambahkan Disini ada tepung maizena Aku pakai merek Holland ini ya Ini aku pakai teman-teman Sekitaran 3 sendok makan Lanjut Sekarang aku pakai tepung terigu Disini aku pakainya 6 sendok makan ya teman-teman Oke setelah bahan tercampur Oh iya aku pakai panili bubuk 2 saset Tambahkan 225 gram Susu coklat Nah ini teman-teman dalam 1 gelas itu Takarannya 200 ml Jadi aku tambahkan sedikit lagi Jadi takarannya kurang lebih 225 ml ya teman-teman Untuk susu coklatnya Bisa teman-teman pakai Susu kotak Atau Susu full cream Disini aku pakainya Susu kental manis aja Teman-teman Jadi Kita aduk-aduk ini ya teman-teman Sampai kalis Kemudian kalau misalnya Tidak ada tepung yang bergelembung Ini kita akan masak Dengan api yang kecil aja Dimasak sambil diaduk-aduk Seperti ini teman-teman Ini kita tunggu Sampai adonannya itu Sampai mengental Nah setelah mengental Teman-teman seperti ini Ini sudah cukup Sekarang kita matikan kompornya Dan walaupun kompornya udah mati Ini terus kita dinginkan ya teman-teman Kita aduk-aduk Kemudian kita masukkan Ini setelah kompornya mati Aku masukkan 1 butih telur Kemudian diaduk-aduk lagi Seperti ini Sampai telurnya ini tercampur merata Nah kemudian Disini teman-teman Ada mentega atau margarin cair Aku pakenya 6 sendok makan Ini untuk menteganya Ini udah dingin ya teman-teman Nah kita aduk lagi Kita campur lagi Seperti ini Dan yang terakhir Disini kita akan masukkan Baking powder Ini aku masukkan Setengah sendok teh aja Nah kita campur lagi teman-teman Sampai adonannya ini tercampur merata Dan baking powdernya juga tercampur Nah sebelum kita masukkan ke dalam cup Kita pakai dulu ya Disini aku masukkan cokocip Ini sesuai selera aja teman-teman Nah kita aduk seperti ini Ini udah siap Kita masukkan ke dalam cup Nah ini untuk cupnya teman-teman Sudah aku olesin mentega ya teman-teman Sedikit tipis aja Dan untuk ovennya Ini udah bisa dipanaskan Sudah bisa dipanaskan ya Supaya ketika adonannya siap Kita masukkan ke dalam cup Itu ovennya udah Normal kayak panasnya Nah ini aku masukkan Tidak terlalu penuh Nah sambil menunggu Kita masukkan kuihnya dalam cup Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu ya teman-teman Dan hidupkan tombol loncengnya Siapa tahu menu yang kita bagikan Itu bermanfaat untuk teman-teman semua Dan semoga teman-teman suka ya Sama cake ini Nah ini teman-teman Kita masukkan itu Hampir penuh ya teman-teman Tapi jangan terlalu penuh Kemudian ini teman-teman Kita kasih topping Disini aku masukkan choco chip Nah jadi sesuai selera ya teman-teman Untuk toppingnya Nah ini untuk ovennya udah panas Dan untuk cake-nya udah siap kita oven Nah ini teman-teman Aku udah panaskan ovennya Sekarang kita oven ya Ini kita oven Suhu 170 derajat Dengan api atas bawah Ini untuk waktu Waktu panggangnya ini Kita pakai 30 menit dulu Nanti kalau misalnya belum matang Kita tambahin lagi waktunya Nah ini tadi Adonannya itu Masih tersisa teman-teman Jadi aku masukkan Ke dalam loyang bolu aja Dalam loyang brownies Karena cupnya itu Nggak cukup teman-teman Oke kita tunggu Sampai matang ya Nah ini teman-teman Untuk cake coklatnya Udah matang Jadi aku tunggu Dingin dulu ya teman-teman Nggak dingin Hangat aja Supaya bisa kita keluarin Dari cupnya Karena kalau udah dingin itu Sangat gampang Kita keluarin dari cup Teman-teman Jadi nggak lengket Sama sekali ya Nah ini aku keluarin Cake coklatnya Jadi gampang banget Keluarnya teman-teman Nah ini rasanya Nyoklat banget Aromanya teman-teman Enak banget ini teman-teman Jadi buat kalian yang Pencinta Pencinta pedes Salah bilang Buat kalian pencinta coklat Ini harus coba Teman-teman resepnya Cara pembuatannya Gampang Nggak pakai ribet ya Nah Seperti ini teman-teman Wow Nah inilah dia Teman-teman Cake coklat Yang sangat nyoklat Dengan satu butir telur Tanpa SP Tanpa mixer Cara pembuatannya gampang Apalagi coba Jadi teman-teman Harus coba ya Karena cara pembuatannya Sangat gampang Nggak pakai ribet Jadi buat teman-teman Pencinta coklat Ini rekomendasi banget Buat teman-teman Untuk dicobain Nah ini teksturnya lembut Nah lembut sekali teman-teman Menul-menul Nah tekstur dalamnya Seperti ini Nah ini nyoklat bang Teman-teman Enak sekali Jadi buat teman-teman Selamat mencoba Terima kasih yang udah Mampir ke sini Semoga teman-teman Suka sama resepnya Dan jangan lupa Untuk klik subscribe Hidupkan tombol loncengnya Siapa tahu Menu yang kita bagikan Itu bermanfaat Terima kasih udah menonton Assalamualaikum Sampai jumpa